Dari Jawa Barat sebanyak 28 orang, Jawa Timur 12 orang, Aceh 6 orang, Banten 5, Jateng 5 orang, Sulsel 5 orang, Jakarta 3 orang, Bali 2 orang, Sumatera Barat 2 orang, Jogjakarta 2 orang. Dan sisanya satu orang dari NTT, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Riau, Gorontalo, Sulteng, dan Kalimantan Barat. Yang kami hormati, Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat LIPI, para narasumber, dan para hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara Talk to Scientist Biodiversitas untuk Kesejahteraan Manusia. Acara kita hari ini adalah pengantar oleh Moderator Sri Ayuni SIP dari Biro Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat LIPI. Paparan oleh Dr. Wulansi Dwi Astuti MSI dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Paparan oleh Dr. Titin Ngatinam Praktos Wirio MSI dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI. dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab serta foto bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara dengan Moderator oleh Ibu Sri Ayuni SIP. Disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam inovasi. Halo sahabat LIPI. Talk to Scientist yang balik lagi menyapa para sahabat LIPI dan peserta webinar pada edisi khusus yang merupakan rangkaian Indonesian Science X Polipi yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 20 November mendatang. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Ayuni selaku moderator yang akan memandu acara diskusi kita selama 2 jam ke depan. Selanjutnya, kita sahabat terlebih dahulu para narasumber Talk to Scientist kali ini di mana LIPI khusus menghadirkan para Sri Kandi yang muda dan cantik-cantik yaitu Dr. Wulansi Dwi Astuti peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Selamat pagi, Dr. Wulansi. Selamat pagi, Mbak Yuni. Apa kabar? Baik. Baik. Kemudian, narasumber kita yang kedua adalah Dr. Titin Ngatinem Rapto Suwiryo peneliti dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Bogor Lipi. Selamat pagi, Dr. Titin. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Yuni. Suaranya lembut sekali ya. Kemudian, yang akan menjelaskan tentang biodiversitas di Indonesia. Sebelum kita memasuki sesi paparan, kami informasikan science webinar yang bertema biodiversitas untuk kesejahteraan manusia kali ini diselenggarakan untuk mengawali acara The 7th International Symposium of Innovative Bioproduction Indonesia on Biotechnology and Bioengineering yang disingkat ICBO 2020 yang akan diselenggarakan pada 18 hingga 20 November mendatang. Tema dari seminar ini adalah Sustainable Use of Plant, Animal, and Macrobial for Advancing Human Welfare and Nature Conservation. Forum ini akan menjawab beberapa persoalan terkait peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berasal dari flora, fauna, maupun mikroorganisme untuk bioproduk. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya diaplikasikan metode bioteknologi yang tepat, yang tidak hanya menggantikan teknologi kimia yang tidak ramah lingkungan, tidak efisien, memakan sumber daya, dan mendegradasi sumber daya tak terbarukan. Tak hanya itu, seminar ini nantinya akan membahas banyak topik menarik. Di antaranya tentang konservasi, manfaat biodiversitas bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia, bioprospeksi, aplikasi genom, dan bioteknologi dan bioengineering untuk bioproduk. Baik, kita memasuki sesi paparan. Sebelum paparan dimulai, perkenankan saya membaca profil narasumber kita. Yang pertama hari ini, yaitu Dr. Wulansi. Dr. Wulansi adalah peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Beliau adalah peneliti muda, lahir pada tanggal 23 November 1977 di Karawang dengan kepakaran bioteknologi hewan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3 di Institut Pertanian Bogor dengan program studi untuk S1, yaitu jurusan ilmu nutrisi dan makanan ternak. Kemudian S2 juga konsisten di ilmu ternak. Dan di S3 juga masih mengambil jurusan ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Untuk pengalaman penelitian, beliau cukup banyak. Ini ada mengikuti Project on Probiotic from Rumen and Silage Microbe. Kemudian tahun 2018, mengikuti, membuat judul penelitian terkait ekologi mikroba rumen, probiotik dan penurunan metana, dan terakhir terkait pakan adetif. Baik, kami persilakan untuk Dr. Wulansi untuk memulai paparannya. Untuk waktu, kami berikan waktu 25 menit. Baik, terima kasih Mbak Yuni atas pengantarnya. Saya mohon izin sebentar untuk share screen. Bagaimana? Sudah dapat dilihat Mbak Yuni? Sudah jelas Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada DPRH atas kesempatannya pada pagi ini untuk memperkenalkan mengenai konferensi, salah satu konferensi yang diadakan dalam rangka IC, yaitu ICBio. Tema yang diusung pada konferensi ICBio adalah biodiversitas untuk kesejahteraan manusia. Tentu kita semua sudah familiar sebetulnya dengan kosa kata biodiversitas atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah keanekaragaman hayati. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan biodiversitas itu? Yaitu keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem yang ada di suatu kawasan. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganismenya. Jadi karena semuanya dihitung, maka keanekaragaman itu mencakup keanekaragaman genetik yang dikandungnya, dan juga keanekaragaman ekosistem yang dibentuk dari tumbuhan, dari hewan tersebut, maupun mikroorganisme yang ada di ekosistem tersebut. Dalam keanekaragaman hayati itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman spesies, yaitu semua spesies makhluk hidup di bumi, termasuk bakteri dan protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak. Jadi baik bersel satu maupun bersel banyak. Contohnya adalah tumbuhan, jamur, hewan, dan yang bersel banyak atau multiseluler. Yang kemudian naik lagi menjadi keanekaragaman genetik, yaitu adalah variasi genetik dalam suatu spesies. Jadi kalau ada hewan atau tumbuhan yang masuk dalam suatu spesies itu bisa saja dia berbeda dalam keanekaragaman genetiknya, baik di antara populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam suatu populasi tersebut. Yang berikutnya, keanekaragaman tadi akan membentuk suatu keanekaragaman ekosistem. Yaitu komunitas biologi yang berbeda, serta asosiasinya dengan lingkungan fisik ekosistem masing-masing. Nah, kita sudah mengenal mengenai keanekaragaman hayati. Kita akan lebih berbicara mengenai bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia itu dikenal sebagai Mega Biodiversity Country. Jadi di antara seluruh negara-negara di dunia ini ada 17 negara yang dikelompokkan atau dikategorikan dalam negara yang mempunyai Mega Biodiversity. Hanya 17. Di antaranya, salah satunya adalah Indonesia. Nah, mengapa disebut Mega Biodiversity? Karena Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Dibandingkan negara-negara lain, kita mempunyai jenis-jenis tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang sangat beragam. Hal ini bisa terjadi karena letak geografisnya yang kebetulan berada tepat di garis katul istiwa dan posisi geologis yang merupakan pertemuan lempeng tektonik sehingga banyak menghasilkan banyak mineral. Kondisi tersebut dapat menghasilkan atau melahirkan variasi genetik yang sangat melimpah baik dari tumbuhan maupun hewan maupun mikroorganisme. Nah, sebagian besar negara Mega Biodiversity itu terletak di daerah tropis atau subtropis. Meskipun suatu negara mempunyai keanekaragaman hayati yang dimiliki, tapi untuk menjadi suatu negara dengan sebutan Mega Biodiversity itu mempunyai kriteria. Yang pertama, memiliki paling sedikit 5.000 spesies tumbuhan endermik. Yang kedua, harus memiliki marine ecosystem atau ekosistem pantai atau kelautan pada wilayahnya. Baru, jika suatu negara memiliki dua kriteria tersebut, baru dapat disebut Mega Diversity. Tentu dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersyukur bahwa kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpa. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu hidup dari keanekaragaman hayati yang ada. Kita memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada untuk kesejahteraan umat manusia. Dari keanekaragaman hayati tersebut, akan muncul beragam jasa ekosistem atau ekosistem servis, baik dalam bentuk barang atau produk maupun bentuk jasa, lingkungan yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, khususnya manusia. Di sini dapat dilihat bahwa skema bagaimana keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman genetik maupun keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem itu akan menyediakan barang jasa yang disediakan oleh ekosistem. Contohnya adalah jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa kultural, dan jasa penunjang. Nah, bila kita cermati, hampir semua barang atau makanan yang kita pakai itu pasti berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan dan mikroorganisme. Kita makan utamanya misalnya beras, kemudian kita memakai pakaian yang juga dari tanaman, kemudian kita buku juga dari kertas, dari tumbuhan. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati ini sangat menunjang atau sangat bermanfaat bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya memanfaatkan, kita tidak boleh hanya menghabiskan. Di situ pentingnya adanya perlindungan, palestariat, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati semua agar kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati ini dengan lebih optimal agar kita bisa lebih merasakan benefitnya. Nah, keagaman hayati yang sudah diolah menjadi suatu bahan itu disebut produk. Jadi, terminologinya adalah bahan atau material sehingga menjadi produk baru atau setengah jari yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi yang... Suaranya hilang, Mbak. Mbak Ulan, suaranya hilang. Tidak, manusia. Tapi... Oh, iya. Iya, Mbak Ulan. Iya, oke. Apakah sudah bisa didelarkan lagi? Ya, sudah jelas. Oke, mohon maaf. Oke, yang ini tadi mungkin saya ulangi sedikit ya. Bagaimana kita mengolah keanekaragaman hayati menjadi suatu bioproduk, yaitu bahan atau material yang berasal dari sumber daya hayati atau biobased material yang diproses dengan teknologi sehingga menjadi produk baru atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi yang meningkat. Bioproduk itu banyak macamnya, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu bioenergi, biochemical, dan biomaterial. Bagaimana caranya suatu keanekaragaman hayati itu dapat menjadi suatu bioproduk, jadi melalui suatu proses yang disebut dengan bioengineering. Bagaimana suatu keanekaragaman hayati, baik tanaman atau hewan atau mikroergiminis itu, kemudian melalui proses bioprospecting, jadi bioprospecting itu adalah merinci atau mencari mana tanaman atau hewan yang paling sesuai untuk kebutuhan manusia, kemudian kita proses dengan suatu bioengineering, kemudian dapat menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oleh karena itulah, dalam rangka memanfaatkan keanekaragaman hayati, itu kami mengadakan suatu konferensi yang dinamakan ECBO tahun 2020. ECBO ini singkatan dari International Symposium of Innovative Bioproduction Indonesia on Biotechnology and Bioengineering. ECBO ini diselenggarakan dalam rangka Indonesian Science Expo yang secara bersamaan pada tahun 18-20 November nanti menyelenggarakan enam konferensi, salah satunya adalah ECBO. Tema besar yang kami usung adalah Sustainable Use of Plant, Animal, and Microbial for Advancing Human Lover and Nature Conservation. Jadi bagaimana kita akan membahas, berdiskusi mengenai penggunaan tanaman, hewan, dan mikroorganisme untuk kesejahteraan manusia dan juga konservasi dari sumber daya alam tersebut agar lebih sustainable. Dalam rangka agar kita dapat membahas semua item-item tersebut, ada beberapa topik dari penyelenggaran ECBO ini. Yang pertama ada Biodiversity dan Conservation of Natural Resources. Jadi kita membahas bagaimana konservasi dari sumber daya alam tersebut agar keberlangsungannya dapat terjaga. Yang kedua adalah Biodiversity Utilization for Human Health and Welfare. Di sini fokusnya adalah penggunaan dari biodiversitas tersebut, bisa tanaman, bisa hewan, bisa mikroorganisme, untuk kesehatan manusia dan kesejahteraan manusia. Jadi dikhususkan pada kesehatan manusia suatu topik yang sangat banyak peminatnya saat ini. Yang ketiga adalah Bioprospecting of Natural Resources. Seperti yang sempat saya sebutkan tadi, Bioprospecting adalah menguji atau mencari sumber daya alam yang paling tepat yang akan digunakan untuk bioproduk untuk kesejahteraan manusia. Yang keberikutnya adalah Genomic Application to Promote Use of Natural Resources. Jadi aplikasi teknologi genomic, yaitu teknologi yang paling terupdate atau masa kini, untuk meningkatkan nilai tambah atau nilai ekonomi dari sumber daya alam yang kita manfaatkan. Yang kemudian yang terakhir adalah penggunaan bioteknologi dan bioengineering for bioproduks. Jadi bagaimana penggunaan bioteknologi dan bioengineering untuk menghasilkan suatu produk yang sangat multiguna. Jadi isi bio tahun 2020 ini sudah merupakan penyelenggaraan yang ketujuh. Jadi sudah lama kami berdiskusi dengan berbagai pihak secara internasional mengenai innovative bioproduksion. Di isi bio yang pertama kami selenggarakan pada tahun 2014 dengan nama International Symposium on Integrated Biorapenery. Kemudian pada tahun 2017 kita lebih memfokuskan pada innovative bioproduksion. Jadi kami memfokuskan pada teknologi-teknologi yang inovatif agar bioproduksion yang dihasilkan itu lebih bagus lagi. lebih efisien lagi untuk digunakan oleh manusia. Nah mulai tahun kemarin 2019 dan juga tahun ini kita menamakan ICBO yaitu International Symposium of Innovative Bioproduksion Indonesia on Biotechnology and Bioengineering. Mengapa? Karena biotechnology and bioengineering kami anggap sebagai suatu teknologi dan suatu proses yang paling mutahir yang paling efisien untuk dapat menghasilkan bioproduksion yang paling optimal. Nah agar forum yang menghasilkan masukan-masukan yang sangat bagus dari seluruh dunia maka kita mengundang keynote speakers. Keynote speakers yang kami undang dan Alhamdulillah sudah menyatakan kesediaannya ada enam orang empat orang dari luar negeri dan dua orang dari dalam negeri. Yang pertama adalah Profesor Tomoyoshi Nosaki dari Graduate School of Medicine University of Tokyo spesialisasi beliau adalah Macrobatial Diversity for Human Health. Beliau akan memaparkan suatu paper mengenai drug discovery against infectious disease from Indonesian microbes. Jadi bagaimana keanekaragaman hayati mikroba asal Indonesia itu dapat dijadikan obat untuk melawan infectious disease. Ini akan sangat berguna sekali. Beberapa penyakit yang memang membutuhkan obatnya. yang kedua adalah Profesor Muhammad Elias dari Department of Cancer and Stem Cell University of Suaranya putus-putus Mbak Ulan. Spesialisasi beliau ada ya. Mbak Ulan, suaranya putus-putus. Mbak Ulan, suaranya hilang. Suaranya hilang, Mbak. Hai, maaf. Sudah belum jelas. Sudah jelas. Halo, Mbak Uli. Ya, ya. Dicoba lagi, Mbak. Halo, Mbak Ulan. Mungkin ada masalah teknis yang dihadapi oleh Mbak Ulan. Apa kita Mbak Ulan, malah tidak masuk ke dalam Zoom lagi ya. Mungkin kita beralih ke Ibu Titin terlebih dahulu ya. Untuk paparan selanjutnya. Nanti untuk paparan Ibu untuk paparan Ibu bulan bisa dilanjutkan setelah Ibu Titin selesai memaparkan paparannya. Tapi sebelum paparan Ibu Titin, perkenankan saya untuk membaca profil beliau. Baik, Dr. Titin ngatinem Praptoswirjo itu adalah peneliti dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor dengan Kepakaran Ekologi dan Evolusi yang saat ini menduduki jabatan sebagai peneliti ahli media. Program pendidikan S1 ditempuh di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1995 dengan jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Kemudian program master ditempuh pada tahun 1999 dengan program studi taksonomi tumbuhan di universitas yang sama dan dilanjutkan program studi dokter pada 2008 dengan program studi taksonomi tumbuhan di Institut Pertanian Bogor juga. Pengalaman pekerjaan Butitin menjadi asisten dosen luar biasa untuk mata kuliah sutologi dan sitotaksonomi pada program studi biologi di IPB. Kemudian staff saat ini aktif sebagai peneliti di Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Bogor. Kemudian untuk publikasi saat ini ada 55 artikel yang terdiri dari artikel tumbuhan paku, artikel ilmiah berbahasa Inggris, dan juga diterbitkan di Jurnal Global. Baik Butitin kami persilahkan untuk memulai paparannya waktu 25 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendahuluan yang dibacakan oleh Mbak Yuni. Mohon share screen dibantu oleh Mbak Nitya. Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Sahabat Libi, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan paparan berjudul Biodiversitas Tumbuhan untuk Kesejahteraan Manusia Hubungan Botani-Tanamun Budidaya dengan Kesejahteraan Manusia. Next. Dr. Wulan tadi telah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai biodiversitas secara umum maupun keanekarakan hayat di Indonesia. Oleh karena itu, poin-poin biodiversitas kita lewati satu-satu dengan cepat. Biodiversitas merupakan konsep yang relatif baru yang tidak ditemukan dalam kamus-kamus yang... Oke. Ini adalah... Kembali lagi, jangan tadi, konsep belum selesai tadi. Bukan, sebelumnya. Oke. Ya. Jadi seperti tadi yang telah dijelaskan, keanekarakan hayat di adalah kerelakaman kehidupan dalam segala bentuk tingkatan. Yaitu ada tiga tingkatan. Next. Lanjut. Ya, sudah jelas lanjut tadi dijelaskan oleh Mbak Wulan. Lanjut. 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 Ya. Bagaimana gambaran keanekarakan spesies tanaman liar maupun tanaman budidaya bisa dilihat pada slide berikut. Lanjut. Lanjut. Sekarang kita bicara tentang setara manusia. Belum-belum selesai. Belum. Belum selesai. Jadi kalau kita bicara mengenai keanekarakan hayat di Oh, Allah Akbar. Gagasan tentang setaraan tunduk pada berbagai istri beras interpretasi dan dapat diidentifikasi dalam konteks saat ini sebagai cara di mana nilai-nilai keanekarakan hayat di yang berbeda disesuaikan dengan aktor yang berbeda. Lanjut. Oke. Keanekarakan hayat di dan nilai. Ada lima alasan untuk menjelaskan pentingnya melestarangkan keanekarakan hati yaitu alasan etis memelihara ekosistem memanfaatkan materi dan ekonomi bagi manusia mempertahankan proses evolusi dan estetika. Lanjut. Lanjut. Oke. Sebelumnya, sebelumnya. Ada beberapa alasan umum untuk melestarikan keanekarakan hayat ini yang dapat dinyatakan dengan nilai-nilai yang dapat memakili ada nilai penmampakan antara seri langsung menurut instrumental. Ini berkaitan dengan kenikmatan dan kepuasan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya biologi. Nah, ini langsung dapat diperolehkan menjadi dua jenis yaitu nilai guna konsumtif dan nilai guna produktif. Nilai guna produktif seperti apa yang telah dijelaskan oleh dokter Wulan tadi. Langsung. Lewat. Lewat. Next. Iya. Kemudian saja juga nilai permampakan secara tidak langsung. Yang ketiga adalah nilai intensif non-instrumental. Nah, ini semua spesies memiliki hak untuk hidup di muka bumi. Karena tidaklah semua apa yang jenis yang apa yang dititapkan oleh Allah SWT itu tidaklah apa yang semua yang dititapkan oleh Allah SWT memiliki sesuatu yang bersiasa tetapi akan semuanya berguna bagi manusia dan kehidupan. me-kulak-teha da-batila subhanahu bagi sapanar dan tidaklah ya Robi tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia bahwa segala spesies itu perlu dilindungi perlu disedih dan perlu dikonservasi karena mereka juga punya hak hidup. Semua spesies itu merupakan hasil ciptaan yang bersifat evolusi dan ketika ada satu spesies yang hilang maka putuslah rantai evolusi. Loss? Next? Botani Saya kira semua orang sudah memahami apa botani itu dan kita mengembangkan beberapa subdivisi dari fitomorfologi sampai fitotaxonomi. Lanjut? Ya Kemudian botani juga bisa diberi lagi menjadi fitofatologi sampai genetika yaitu ilmu tentang asal-usul dan eksperi total yang membentuk organisasi seperti yang kita ketahui. Nah untuk membatasi pembahasan kita kita perlu menitikperdatkan satu topik yaitu kaitan sistematika dan genetika tumbuhan dengan kesejahteraan manusia dengan memaparkan asas-asas atau prinsip-prinsip klasifikasi tumbuhan budidaya. Lanjut? Nah sebelum kita memahami prinsip-prinsip klasifikasi tumbuhan budidaya kita perlu melihat setatatan atau sejarah bagaimana prinsip-prinsip klasifikasi tumbuhan budidaya itu sampai tercipta. Untuk membaiki lingkungan dan makanannya manusia mulai memilih tumbuhan dari alam liar untuk dipilih-pilih sesuai dengan tujuannya. Mula-mula pada zaman dulu manusia hanya mengkoleksi mengumpulkan apa yang ada di alam kemudian membuang sisa-sisa masih ada di sekitar rumahnya dan tercapai suatu buddhaya pertanian nah kemudian tertiap tumbuhan budidaya itu terlalu balik-balik itu tolong tolong ya rapi itu selatnya didengar rapi langsung pindah sudah pindah saja oke pindah pindah oke jangan bergerak dulu nah masya Allah Allah karena terciptanya berbagai macam jenis tumbuhan budidaya maka kita membutuhkan suatu kode tata nama untuk mengatur bagaimana agar tata nama tanaman budidaya itu teratur sebagaimana tanaman tanaman budidaya tanaman tumbuhan liar lanjut nah bagaimana prinsip-prinsip klasifikasi tumbuhan budidaya satu stabilitas stabilitas dilakukan dengan memahami konsep kulton kulton menitipiratkan pada pengaruh manusia pada keberadaan keaneh keraguan evolusi botani dan mulai mengamati tanaman sebagai perwajan dari proses domestikasi dan bukan evolusi domestikasi sebagai satu proses darah diatur oleh manusia mengarah pada jenis baru dari keaneh keragaman hayati dengan grup-grup terpilih organisme individu tumbuhan yang mewakili keaneh keragaman nah stabilitas ini mengandung dua pengertian satu stabilitas kultifar artinya isi produk itu sendiri dan stabilitas terujukan dari produk kultifar kultifar harus merusuk pada suatu nama para pemuliha harus berhati-hati untuk menyatakan bahwa kultifarnya stabil dan para petani juga harus yakin bahwa kultifar tersebut tetap stabil manakala kultifar diperbanyak bagaimana dengan stabilitas rujukan dari produk atau kultifar elemen dasar dari sistem tata nama untuk tanaman budidaya adalah julukan budidaya atau kultifar impidit the international code of nomenclature for cultivated plants mengatur nama tanaman budidaya lanjut lanjut untuk menjaga stabilitas ada aturan yang telah diciptakan yaitu international union for the protection of new creative of plants untuk menjaga stabilitas rujukan dari produk kultifar ada aturan yang tertera dalam the international code of normal culture of cultivated plants lanjut prinsip selanjutnya klasifikasi grup kultifar grup tulifar atau kulton dimaksudkan sebagai sarana untuk mengklasifikan tanaman budidaya sistem klasifikasi taksomi dan kultonomi harus dibisahkan namun berhubungan dengan beberapa hal karena adanya berbahal hubungan tersebut seyogyanya diletakkan pada tingkat tanaman budidaya bukan pada tingkat grup kultifar atau kultifar grup kultifar adalah kulta dan bukan takson artinya takson itu satu satuan taksoni dan unit terkecil dari satuan takson adalah spesies jadi spesies itu bukan kulta kulta lain artinya spesies kulta ada di bawah spesies lanjut nah sekarang kita ingin melihat bagaimana contoh-contoh family tanaman budidaya penting yang ada di dunia kita mengerti bahwa tanaman budidaya sangat penting bagi sejarahan manusia yaitu menyediakan pangan pangan pakan ternak dan obat-obatan untuk manusia dan hewan peliharaannya bagian tempat berteduh dan juga untuk industri tiga golongan penting dari tumbuhan yang pangan bagi manusia adalah serealia sayur mayur dan buah buahan lanjut sederetan serealia itu terdapat di dalam family gramine atau poase dari padi sorghum jagung coba dan seterusnya lanjut ini adalah daftar dari serealia tadi lanjut nah padi sejauh mana padi telah diteliti orang dari zaman sejak 1500 masih sampai sekarang jadi padi ini mulai dibudyakan atau didomestasikan sejak 1000 sampai 500 tahun sebelum masai dan padi merupakan organisme model dalam kajian genetika tumbuhan karena dua alasan karena kepentingannya bagi umat manusia sebagai penyedia bahan pangan dan juga karena kromosomnya yang latur kecil lanjut padi Indonesia para peneliti Indonesia juga sangat memberikan peran yang sangat penting akan kemajuan penelitian padi di Indonesia dengan berbagai penelitian dengan menumbangkan berbagai pendekatan biologi dari morfologi sampai genetika kemudian dengan perkembangan yang modern mengenai marka molekuler para peneliti Indonesia telah menghasilkan beberapa kemajuan yang sangat pesat sehingga sampai saat ini banyak sekali varitas atau kultur padi dikenali di Indonesia lanjut kemudian juga serkumbil color merupakan salah satu bahan pokok penting di Afrika Asia dan Amerika Selatan merupakan sumber energi protein vitamin dan mineral bagi penduduk Asia Afrika Selatan lebih dari satu abad di Indonesia banyak ditanam di Nusa Tenggara Solusi dan Pulau Jawa dan Sumatera nah saat ini serkumbil color merupakan salah satu taksa penting program penelitian di LIPI yaitu dikerjakan oleh Ibu Dr. Renie Lestari dan kawan-kawan dari Pusat Penelitian Koronservasi Tumbuhan dan Kebunaya bersama dengan Pusat Penelitian Biologi LIPI lanjut Kemudian juga bagaimana capaian dunia akan kemajuan penelitian dari gula tepuk atau Saccharum Oficinarum karena taksa ini merupakan sumber utama gula komersil untuk di dunia 2 per 3 pasok gula dunia itu bersadal di gula tepuk ini diduga tumbuhan ini merupakan asli Asia Tenggara lanjut gula tepuk di budidakan di guenia sekitar 8000 tahun lalu untuk kunyahan seperti kita mengunyah permen jadi disesep-sepet disesep-sepet petangnya untuk mendapatkan ekstrak kejut jus manis akhirnya setelah berbagai macam usaha budidaya dan sebagainya tepuk ini menjadi bahan bagi etanol dan keperluan industri lainnya di tropis maupun subtropis di seluruh dunia selain produk untuk gula nah varitas tepuk saat ini adalah hibrida komplek yang diberi oleh melalui persilangan antara spesies berbeda yang melibatkan spesies Saccharum Oficinarum dan Saccharum Spontaneum kultif tepuk berasal dari hibrida antara poliploid 2N80 Saccharum Oficinarum dan Saccharum Spontaneum 2N40 sampai 128 kromosom lanjut selanjut adalah contoh tanaman penghasil serat lanjut sebagai contoh adalah marga gausibium famili malvasi kapas sangat penting untuk pertanian industri dan perdagangan terubah untuk negara-negara tropis subtropis di Afrika Amerika Selatan dan Asia kebanyakan kapas bertipe diploid kromosom peneliti secara umum menyebuti strategi untuk memulukan genom kapas alo-tetroid yang dibudayakan jadi alo-tetroid berarti bahwa genom spesies kapas ini terdiri dari dua subgenom berbeda yang disebut sebagai A dan DT T untuk tetrapoid dan membedakan dari genom A dan D terkait lanjut kemudian legum papil nasi berbagai macam kacang-kacangan dibudayakan di dunia untuk kepentingan umat manusia lanjut sekarang kita menukik materi yang lebih penting lagi karena kita ingin melihat bagaimana peran lebih dalam penelitian tanaman budidaya dan domestikasi tumbuhan lanjut peresia americana avokat telah dilakukan penelitian beberapa tahun yang lalu oleh dokter Rennie dan kawan-kawan kemudian ditemukan ada tiga vartas lokal dari Jawa Barat dan kemudian pipit-pipit tersebut telah ditanam di ekopak lanjut sipotiam baromet bahan obat komodis ekspor bulu-bulunya bulu sipotiam dikenang untuk bahan obat dan ekspor ke Plansis dari tahun 2006 sampai sekarang dan penelitian telah dilakukan di Sumatera karena memang hanya Pulau Sumatera saat ini di Jawa Sipot Baromet dari ada teman peta baru ada teman varitas ada koleksi kemudian ada teknologi yang ditemukan terkait dengan perbanyakan in vitro dengan PA saya sendiri narut juga sendiri langsung lanjut kemudian siatnya pakubohon juga telah dilakukan penelitian oleh P2KTKR bersama dengan musik biologi dengan PA saya sendiri lanjut ada klon unggul poliproid yang memiliki kandungan artemisin yang tinggi melalui teknik pemulihan kemudian juga ada ditemukan metode kultur jaringan kultur in vitro dan untuk 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 mengembangkan produk sebagai opat dilakukan juga aneskimia lanjut begonia 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 merupakan salah satu capian yang sangat penting bagi pusat penelitian konservasi tumbuhan dan koronaya dengan peneliti utama Ibu hartu tinisi M. Sirgar koleksi begonia di keponanya sudah sangat banyak sekali sampai 125 jenis kemudian juga ditemukan 39 new species kemudian juga ada penemuan begonia partas begonia yang telah tersertifikasi dengan PPT kemudian juga ada lisensi kekayaan terlalu kemitra usaha lingkup nasional penemuan 15 paris baru yang terdaftar dan juga ada teknologi berbagian budaya yang dicapai lanjut next erio petria japonica merupakan takson yang dititi oleh kelompok peneliti puslit biologi dan PKT KR LIPI dengan pimpinan peneliti Bapak Dr. Imam Surnya sudah terdapat koleksi dari kawasan Danau Topa dan Jabarat kemudian juga ada data fitokimia dan juga dihasilkan metode perbanyakan secara in vitro lanjut Hoya Aposinasi juga merupakan salah satu taksa penting hasil penelitian dari pusat penelitian konservasi tumbuhan dengan menjalin berbagai instasi yang ada di Indonesia Singapura maupun Jepang banyak sekali jenis yang dihasilkan jenis baru yang dihasilkan ada 13 spesies baru kemudian saat ini ada submitted dua spesies kemudian sedang diterap dua subspesies konservasi Hoya di Indonesia juga dilakukan yaitu di Kepun Raya Ukur selain itu satu varietas baru telah dibuat patent lanjut Rubus bagaimana dengan Rubus Rubus yang merupakan bahan pangan dan industri dititik oleh penelitian utama Dr. Muhammad Imam Surya dengan P2KTKR bekerjasama dengan Aja Caraka Nusantara dan juga Pusat Kimia Libi apa yang telah dihasilkan yaitu berbagai data pitokemia dari Rubus kemudian data nutrisi buah Rubus dan juga metode berbanyakan vegetatif maupun generatif selain 15 koleksi raspberry yang berasal dari pegunungan Indonesia lanjut santosoma undipes merupakan taksa penelitian penelitian dari pusat penelitian biologi yang dipimpin oleh ibu Dr. Layla Sari apa yang telah dihasilkan teknologi berbanyakan santosoma univers melalui kultur tunas secara in vitro dan juga teknologi induksi poliploid menggunakan orisalin secara in vitro dan analisis tingkat kloidi dengan menggunakan flow sitometer nah kemudian ada juga perbanyakan untuk coleus amboinicus dan opat atau pelancar asi yang dihasilkan adalah teknologi perbanyakan secara in vitro juga teknologi induksi poliploid menggunakan orisalin secara in vitro lanjut dioskore alta umbi-umbi merupakan salah satu taksa yang sedang ngetrend saat ini yang tidak hanya dikerjakan oleh LIPI tapi juga dikerjakan oleh para penelit diurni LIPI nah untuk di LIPI penelit ini dikerjakan oleh Ibu Fausiah dari Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwadi LIPI lanjut ini salah satu output atau hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2014 berbagai macam dioskorea dengan bentuk yang bermacam-macam ini menunjukkan bagaimana keanarikan genetik yang ada di dalam spesies ini ada 90 nomor dioskorea yang terdiri 5 jenis 50 nomor diantaranya adalah variasi dari dioskorea Alata lanjut nah sekarang kita bisa melihat bagaimana peran taksomi dalam tanaman budidaya kontribusi mendasar dari klasifikasi dan deskripsi tumbuhan bagi kesejahteraan manusia telah menjadikan presentasi kerajaan tumbuhan sebagai rangkaian bentuk yang berkembang secara teratur dan bukan sekolah organisme yang indah tetapi tidak berikatan satu lama sama lain klasifikasi klasifikasi tanaman budidaya bila dilakukan dengan keteritian dengan keteritian yang sama seperti yang digunakan dalam kasus beses seliar akan menjadi sumbangan yang tidak ternilai bagi sains dan kemanusiaan nah tugas taksomi putani adalah menyediakan alat atau tool yang memungkinkan peneliti atau pekerja tanaman budidaya dimanapun dapat mengenali varitas tumbuhan atau kultibara tumbuhan budidaya dengan berbagai macam pendekan biologi dari morfologi anatomi sidologi sampai marka molekular lanjut penutup keaneh keragam hayati memainkan peran kunci dalam kesejahteraan manusia dengan memberikan manfaat pertanian ekonomi dan kesehatan sumbangan imu pertani yang mendasar yang berupa klasifikasi dan deskrisi tumbuhan bagi kesejahteraan manusia menjadikan presentasi kerajaan tumbuhan sebagai rangkaian bentuk atau sistem alami yang berkembang secara teratur sejalan dengan proses evolusi evolusi menjadi kunci bagaimana para emuan menciptakan sistem kekerabatan atau klasifikasi tumbuhan perserabatan botani mendasar dalam produksi tanam budaya adalah mengetahui berapa besar keragaman genetik dari spesies yang kita miliki sekarang menemukan keragaman spesies yang ada di tempat lain dan menggunakan keduanya dalam merakit tanaman dengan sifat-sifat ciri yang diingkan yang lebih baik daripada keduanya dalam 10 tahun terakhir LIPI telah memberikan sumbangan besar untuk kemajuan penelitian tanaman budidaya maupun domestikasi tumbuhan liar yang meliputi padibadian umbi-umbian buah sayur mayur tanaman obat penghasil bioetanol dan tanaman hias sebenarnya apa yang kami sajikan tadi hanya merupakan sebagian kecil dari contoh sumbangan LIPI bagi kemajuan kemajuan penelitian tanaman budidaya maupun domestikasi tumbuhan liar beberapa contoh takson yang telah dan sedang dikerjakan LIPI adalah Amor Popalus Titanum Amor Popalus Muleri Rapres Fatma Persia Americana Dios Kora SPP Takaleon Leontopetaloides Musa SPP Sorgumpicolor Santosoma Undipes Rubus SPP Eriobotria Japonica Sibutum Baromets Artemisia Anua Coleus Amoinicus Siatea Contaminan Peresia Hoya SPP Begonia CP Orgidase dan Nepenthes tadi hanya segera contoh-contoh kecil yang kita presentasikan di bagian materi yang kami sajikan terima kasih untuk waktunya terima kasih kami ucapkan kepada para terima kasih kami ucapkan kepada para peneliti yang telah berkontribusi menyumbangkan slide-slide untuk presentasi ini terima kasih atas kerja kerasnya terima kasih asal supportnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Titin atas paparannya baik tadi sahabat Lippi demikian paparan Ibu Titin yang menyoroti tentang kontribusi ilmu botani dalam bentuk klasifikasi tumbuhan yang merupakan sistem alami seiring proses evolusi nama ilmiah itu merupakan kunci komunikasi untuk mendeskripsikan spesies organisme sehingga semua ilmuwan di seluruh dunia dapat mengidentifikasikan tumbuhan yang sama deskripsi klasifikasi ilustrasi dan studi tumbuhan dengan berbagai pendekatan biologi akan sangat diperlukan untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan ekologi tumbuhan tak hanya itu klasifikasi tanaman dengan menggabungkan bukti morfologi dan markah molekuler akan menjadi sumbangan yang tak ternilai bagi sains dan manusiaan baik tadi karena Ibu Wulan pada paparan pertama mengalami kendala teknis dan tiba-tiba terhenti di di tengah-tengah paparan mungkin kami persilahkan kembali kepada Ibu Wulan untuk melanjutkan paparannya ya siap Pak Yuni ya siap sudah bagus ya Mbak Yuni ya sudah bagus sudah bagus suara udah jelas sudah jelas oke iya Bapak Ibu mohon maaf atas adanya gangguan teknis tadi izinkan saya untuk melanjutkan paparan mengenai isi bio yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 20 November tahun 2020 izin share screen sebentar oke telah saya paparkan tadi bahwa simposium isi bio 2020 nanti akan mengangkat tema mengenai biodiversitas baik tanaman hewan maupun mikroorganisme oleh karena itu kami mengundang beberapa speaker yang kami anggap sangat ahli di bidangnya yang dapat mempresentasikan mengenai update-update mengenai kemajuan dari pemanfaatan biodiversitas maupun dari teknologi untuk prosesnya maupun produk yang berasal dari biodiversitas tersebut mungkin yang pertama adalah Profesor Tomoyoshi Nosaki dari Graduate School of Medicine Universitas of Tokyo yang akan memaparkan mengenai drug discovery against infectious disease from Indonesian microbes jadi bagaimana keanekaragaman hayati mikroba atau mikroorganisme ini akan menjadi sumber obat-obatan yang dapat menjadi melawan untuk infectious disease yang kedua adalah Profesor Muhammad Ilyas dari Departemen of Cancer and Stem Cell University of Nottingham spesialisasi beliau adalah Cancer Molecular Diagnostik yang akan memaparkan mengenai developing new models of the human intestine to investigate and manage disease yang ketiga adalah dari Lipi sendiri yaitu Dr. Yantiyati Widya Studi dengan spesialisasinya yaitu animal nutrition and microbiology beliau akan bercerita mengenai role of lactic acid bacteria in prominent production sustainability jadi juga mengenai keanekaragaman hayati mikroorganisme khususnya adalah bakteri asam laktat untuk produksi sapi di Indonesia untuk diketahui bahwa sapi baik sapi potong sapi perah merupakan salah satu komunitas yang sangat penting jadi salah satu biodiversitas hewan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya sebagai pangan tentu saja yang berikutnya adalah dokter titi chandra sunanti dari IPB university dengan bidangnya bioproses teknologi dan karbohidrat teknologi yang akan memaparkan mengenai aplikasi biotechnology and bioengineering for carbohydrate bioconversion jadi beliau nanti akan lebih banyak bercerita mengenai proses yang menggunakan biotechnology dan engineering untuk mengkonversi karbohidrat yang berasal dari sumber daya alam Indonesia untuk menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia yang berikutnya professor Peter Ng dari National University of Singapore yang juga merupakan director dari Raffles Museum of Biodiversity Research jadi beliau sangat ahli di bidang biodiversiti khusususnya biology of marine and fresh water crabs beliau akan memaparkan mengenai marine biodiversity in Southeast Asia the role of natural history museum jadi pembicaraan tadi sudah mengenai mikroorganisme kemudian ada yang mengenai kesehatan kalau professor Peter Ng ini akan lebih berbicara mengenai keanekan keragangan hewan khususnya marine biodiversity yang terakhir adalah Dr. Johan W. Silt dari University of Brunei Dari Salam beliau merupakan ahli di bagian di bidang spatial and temporal patterns in plant distribution dan conservation jadi beliau ada ahli biodiversitas tumbuhan akan memaparkan dengan topik biodiversitas conservation in Southeast Asia new developments in a time of crisis jadi bagaimana keberagaman tumbuhan akan berperan pada masa krisis ini nah itulah keynote speakers yang akan kami undang untuk berbicara pada event ECBO 2020 kami mengundang bapak ibu semua untuk dapat join ke ECBO 2020 yang akan diselenggarakan secara virtual pada tanggal 18 sampai 20 November 2020 untuk informasinya dapat dilihat pada website situs opilipi.co.id ECBO 2020 dan acaranya nanti bagi bapak ibu yang akan mengikuti dapat dilihat secara streaming dari website EC demikian pemakaman dari saya saya kembalikan ke Mbak Yuni terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Wulan ya baik bapak ibu ya baik bapak ibu tadi sudah kita dengarkan lanjutan papalan dari Ibu Wulan yang menyangkut tentang apa namanya bioproduk dan sekilas gambaran mengenai seminar yang nanti diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 20 mendatang yaitu seminar ECBO yang ke-7 dari paparan itu mungkin dapat kita ambil beberapa informasi yang penting bahwa pemanfaatan biodiversitas yang meliputi keseluruhan gen spesies dan ekosistem yang dapat diubah menjadi bioproduk bisa menjadi produk baru sehingga memiliki nilai tambah dan ekonomi dengan bantuan teknologi selanjutnya dari gambaran seminar yang tadi disampaikan pasti akan menarik karena akan menghadirkan keynote speaker yang pakar di bidangnya berasal dari berbagai negara yaitu Indonesia Jepang Jepang Inggris Singapura dan Brunei yang akan membahas berbagai topik menarik terkait biodiversitas baik untuk sesi selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab saya cek dahulu apakah ada pertanyaan dari para peserta webinar belum ada yang masuk mungkin kita diskusi dulu dengan beberapa keinginan tahu keinginan tahuan saya terkait biodiversiti Mbak kira-kira ke Ibu Titin ya mungkin ya bisa juga ke Ibu Wulan terkait bagaimana dengan kondisi Biodiversity Loss apakah konsen LIPI atau konsen dari penelitian LIPI yang sedang dilakukan saat ini dan apa kira-kira upaya pencegahan yang dipersiapkan mungkin bisa dimulai dengan Ibu Wulan terlebih dahulu ya terima kasih tentu saja LIPI sangat konsen mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini tadi sudah saya sebutkan bahwa keanekaragaman hayati itu tidak bisa hanya dimanfaatkan tapi juga harus dikonservasi di budidaya dalam rangka untuk menjaga kelaksongannya nah makanya dalam rangka kepedulian LIPI ini juga di dalam ICBO ini ada topik-topik mengenai biodiversity and conservation disitu akan dibahas mengenai apa ya status-katus terkini mengenai konservasi di Indonesia baik tanaman maupun hewan maupun mungkin karena mikroorganisme agak jarang yang mau punah mungkin tanaman dan hewan terutama yang sudah masuk yang harus dilindungi nah nanti beberapa pakar yang kami undang dan juga beberapa pemakalah akan berbicara lebih detail mengenai konservasi tersebut dan tentunya teknik-teknik mengenai teknik konservasi agar sumber daya alam ini lebih terjaga demikian Mbak Yuni terima kasih dari saya terima kasih Mbak Ulan Ibu Titin kira-kira apa upaya yang dilakukan dari penelitian konservasi dan tumbuhan terkait pencegahan hilangnya biodiversitas atau keragaman hayati yang dilakukan oleh LIPI dari sisi konservasi tumbuhan baik tentu saja LIPI sangat concern sangat perhatian tentang hilangnya keanekaragaman hayati pusat penelitian biologi bersama dengan pusat penelitian konservasi tumbuhan kebun raya berupaya sangat peras bagaimana caranya agar los biodiversitas di Indonesia itu bisa terjaga pusat penelitian biologi LIPI dan pusat penelitian konservasi tumbuhan kebun raya setiap tahun melakukan eksplorasi eksplorasi berguna untuk mencari memetakan mendeskripsikan jenis-jenis yang belum diketahui sebelumnya dan juga mengecek jenis-jenis yang telah diketahui sebelumnya dengan memetakan populasinya pusat penelitian biologi setiap tahun mengeluarkan buku terkait dengan status keanekaragaman hayat di Indonesia tolong kalau saya salah diluruskan bagi teman-teman pusat biologi yang benarkan apakah statusnya status itu diupdate setiap dua tahun atau tiga tahun atau empat tahun yang benar yang mana yang saya tahu setiap empat tahun jadi buku terkini mengenai updating status keanekaragaman hayat di Indonesia telah dipublikasi tahun 2019 kemudian bagaimana peran pusat penelitian konservasi tumbuhan kebunraya tentu saja pusat penelitian konservasi tumbuhan kebunraya berperan sangat penting dalam mengkonservasi tumbuhan liar yang ada di Indonesia dengan cara menyelamatkan mengkonservasi secara eksitu dan kebunraya yang ada di Indonesia tidak hanya kebunraya tapi juga ada kebunraya daerah pusat penelitian kebunraya libih mempunyai proyek yang sangat besar terkait pembangunan berbagai kebunraya di Indonesia yang bisa mewadai keanekaragaman jenis dari 47 ekosistem yang ada di Indonesia sampai sekarang kalau tidak salah tolong-tolong saya diingatkan Mbak Yuni kalau Mbak Yuni menyimak jadi sudah ada 34 Mbak Yuni kebunraya bogor maksud saya sudah ada di seluruh Indonesia ada 34 kebunraya yang telah di launching takut-takut kalau Mas Danang itu sedang menyimak tolong saya teruskan jadi itu semua digunakan untuk mewadahi jenis-jenis liar yang harus dikonservasi secara iksitu untuk di teliti kemudian dimanfaatkan dan juga dilestarikan seperti itu terima kasih atas penjelasannya kalau kira kepada bulan kira-kira kalau untuk penelitian ibu kan kepakarannya bioteknologi hewan kira-kira dari penelitian bioteknologi khususnya hewan yang terkait bioproduk yang sudah dilakukan LIPI saat ini kira-kira apa bu contohnya yang artinya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat iya terima kasih mbak Yuni karena kebetulan spesialisasi saya adalah ruminan besar jadi sapi khususnya ternak jadi saya bisa memaparkan mengenai produk-produk yang sudah dihasilkan terutama oleh puslit bioteknologi LIPI kami dari kelompok penelitian bioteknologi hewan itu sudah menghasilkan beberapa bioproduk untuk meningkatkan produktivitas dari ternak sapi yang pertama adalah probiotik probiotik itu adalah memanfaatkan keanekaragaman hayati mikroorganisme khususnya bakteri asam laktat yang berperan terhadap ekologi dari mikrobiota rumen mungkin bisa saya analogikan seperti minuman kesehatan yang dianjurkan untuk diminum dua kali setiap hari nah anggap saja karena saya tidak boleh menyebutkan nama intinya mengoptimalkan proses pencernaan di dalam saluran pencernaan hewan nah itu berasal dari mikroorganisme yang telah kami kembangkan kami proses sedemikian rupa sehingga siap dipakai dan didistribusikan kepada peternak-peternak untuk bioproduknya sendiri kami sudah menyiapkan dalam bentuk cairan dan juga dalam bentuk saset jadi nanti para peternak baik industri maupun peternak rakyat tinggal memberikannya kemudian contoh yang lain misalnya adalah sperm sexing sperm sexing adalah sperma sapi yang sudah kami pilah yang nantinya bisa menghasilkan anak sapi jenis kelamin jantan atau anak sapi jenis kelamin betina untuk diketahui bahwa kalau peternakan sapi potong itu kan lebih ingin sapinya jantan karena lebih bagus untuk daging tapi kalau peternakan sapi perah kan lebih ingin anak sapinya adalah betina karena lebih menghasilkan susu nah si sperma sapi ini yang dalam pembuahan itu menentukan apakah anaknya nanti berkelamin jantan atau berkelamin betina nah teknologi yang kami gunakan adalah sperm sexing jadi kami bisa memilah mana sperma sapi yang akan menghasilkan sapi jantan dan akan menghasilkan sapi betina jadi nanti pada proses IB atau inseminasi buatan si peternak bisa milih mau anak sapi betina atau anak sapi jantan dan ini sudah kami diseminasikan di banyak daerah di Indonesia dengan keberhasilan yang cukup tinggi sekitar 89% itu adalah salah satu contoh bioproduk yang sudah dihasilkan oleh kelompok pelitian bioterniliki hewan khusus untuk probiotik kami juga sudah mendapatkan lisensi jadi dari salah satu perusahaan swasta jadi artinya bioproduk ini sudah teruji bahwa memang berkualitas bagus sehingga sektor swasta pun sudah meliriknya begitu Mbak Yunel baik terima kasih mungkin kita lanjut kepada pertanyaan ini dari chat room ada dari Widya Sari dari UIN kepada Dr. Titin dikatakan bahwa Lipi mengadakan konservasi terhadap tumbuhan di Indonesia seperti bunga Rafflesia kira-kira bagaimana metode dan upaya dalam mengkonservasinya dan apakah setelah dikonservasi bunga tersebut dapat di kembang biakan kembali ke alam luas kami persilakan Dr. Titin baik terima kasih sebenarnya saya sendiri bukan peneliti-peneliti langsung terkait dengan Rafflesia Padma di Kewenaya Bogonya peneliti yang meneliti mengenai bagaimana domestikasi Rafflesia Padma di Kewenaya Bogor artinya menumbuhkan dari yang dulu liar sekarang ditumbuhkan di Kewenaya Bogor agar bisa tumbuh berkembang di luar habitat aslinya kemudian juga akan menjadi model model bagi penelitian penelitian Rafflesia Padma yang dilakukan oleh Ibu Sopimor Sudawati diharapkan menjadi model model penelitian bagi spesies Rafflesia yang lain apakah spesies yang lain tadi bisa juga ditumbuh kembangkan di luar habitat aslinya seperti itu terus tadi pertanyaan apa mohon diulang pertanyaan yang lanjutannya seperti apa kira-kira metode dan upaya konservasinya setelah dikonservasi apakah bisa dikembang biarkan ke alam luas mungkin artinya biasanya tumbuh secara liar kemudian kira-kira setelah dilakukan penelitian untuk konservasi diteliti untuk metode supaya bisa menkembang biarkan itu apakah bisa di mungkin sekretir di budidaya enggak budidaya enggak juga ya maksudnya bisa ditanam di tempat lain enggak harapannya jadi harapan kita ketika kebunraya mengkonservasi jenis-jenis liar yang ada di alam itu kan upaya salah satu tujuannya adalah bisa mengembalikan lagi ke alam seandainya di alam itu sudah terjadi kebunahan seperti itu tentu saja harapannya seperti itu karena jadi salah satu dari program dari kebunraya adalah bagaimana mengembalikan spesies ke alam mengembalikan spesies yang telah 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 kebunan agar spesies yang ada di alam itu bisa dapat boleh kembali seperti itu baik terima kasih kemudian ini ada pertanyaan juga dari Wijaya bagaimana cara domestifikasi tanaman yang baik dan benar kepada Ibu Titin bagaimana cara domestifikasi tanaman yang baik dan benar agar berkesesuaian dengan sustainable ekosistem silahkan Ibu Titin tapi sebelum saya menjawab nanti kepada para peneliti yang ada di sini mungkin ada Mbak Yuni Siwah Yuni Bunda Bogor atau yang lain tolong dibantu menjawab kalau saya jawaban saya kurang pas jadi kan proses proses domestikasi karena pada pada jaman dulu itu berlangsung ribuan tahun akan tetap karena memang teknologi itu belum begitu maju akan tetapi proses domestikasi yang sekarang itu bisa bersingkat dengan adanya berbagai macam metodologi tapi tidak hanya sekitar metodologi tapi kita juga baru perlu punya bahannya bahan untuk merakit tumbuhan agar bisa menghasilkan tanaman budidaya yang diinginkan sesuai dengan keinginan manusia apakah dia itu misalnya berhadap biasanya kan berdaya hasil tinggi tahan sama penyakit terus kemudian penampilannya itu menyenangkan rasanya juga enak dan mudah dibudaya budidaya kan di berbagai macam tipe tanah seperti itu biasanya kan kalau orang memuliakan tanaman itu ada tujuannya banyak tujuan sekali ada tadi ada tujuan meningkatkan hasil terus saya ulang lagi meningkatkan hasil tahan terhadap hampir penyakit kemudian penampilannya bagus mudah-mudah mudah penanganan di dalam pengangkutan dan pengepakan dan juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan sebagainya jadi untuk untuk mendapatkan karakter-karakter agronomi yang diinginkan oleh manusia karakter-karakter agronomi yang baik di manusia diperlukan berbagai macam kerekaman gentik yang ada di alam misalnya ketika kita ingin mendapatkan padi yang tahan warang berurus tinggi kita juga harus mempunyai mempunyai varian-varian jadi kan kalau kita melihatkan jadi namanya keanekarakan gentik itu adalah jadi seluruh kekayaan gentik yang ada di dalam spesies yang meliputi yang meliputi organisme yang liar meliar dan tanah budaya seperti itu jadi semua karakter-karakter yang diinginkan tadi harus berada di dalam cakupan spesies artinya kita harus memiliki koleksi spesies yang memiliki sifat-sifat berbagai macam ragam supaya kita bisa merakit tanaman budaya sesuai apa yang kita inginkan kemudian kita juga punya teknologi selain bahan ada bahan ada teknologi kita punya teknologi tapi tidak punya bahan juga tidak bisa misalnya ketika misalnya padi gogo yang berwarna merah yang berlen dan kemudian dia itu memiliki gisi yang tinggi telah punah nah kita tidak bisa tidak bisa merakit beras yang putih dengan dengan ciri-ciri morfologi yang dimiliki oleh padi gogo karena padi gogo tadi telah punah misalnya seperti itu intinya untuk domestikasi yang benar ada teknologi yang yang canggih kemudian juga ada bahannya setelah ada teknologi yang canggih ada juga aspek-aspek yang lainnya yang perlu dihatikan yaitu tata namanya bagaimana tata nama yang benar kemudian setelah tata nama yang benar tadi dirulai dengan cara apa pendeskripsian pengkarakterisasi bagaimana kita bisa mengusulkan bahwa misalnya saya akan mengusulkan varitas gogo tahan mereng yang bisa ditahaman di tanah yang asam kemudian setelah ada silang menyilang dihasilkan nomor 43 nomor 43 tadi yang dikatakan sebagai klutifar itu harus berbeda dengan nomor 45 nomor 42 untuk mengatakan itu harus ada usaha karakterisasi morfologi sampai karakterisasi dengan marka molekuler seperti itu untuk menyatakan bahwa nomor 43 itu adalah berbeda dari nomor 42 dan nomor 44 seperti itu bagaimana apakah jelas ya jelas berarti ini ya harus diperlukan dengan deskripsi tumbuhannya dulu ya tanamannya dulu kemudian setelah jelas baru di analisis lebih jauh kemudian diklasifikasikan baru bisa dicari metode yang tepat untuk upaya domestifikasinya ya ya jadi bahan ada dengan sepat-sepat yang ada di dalam kenapan spesies itu oke oh ya baik-baik ini ada juga pertanyaan kira-kira apa penyebab utama punahnya suatu jenis tanaman liar yang sering kita lihat akhir-akhir ini dari Fathia kepada Butitin baiklah jadi kepada Butitin kepada Butitin ya jadi aspek-aspek yang membuat tanaman liar itu menjadi punah banyak sekali aspek aspek alam karena banyaknya bencana alam dimana kebakaran dan sebagainya itu bisa menjadikan salah satu aspek yang bisa membuat lost biodiversity ini juga yang paling berpengaruh adalah tindakan manusia tindakan manusia dalam memetak intinya gini manusia ketika membangun perabatan di muka bunga ini itu kan perlu ilmu ilmu mengenai pemetaan pemetaan terhadap berbagai macam tipe ekosistem yang ada di dunia ini ekosistem yang A cocoknya untuk apa ekosistem yang B cocoknya untuk apa ketika pemetaan penggunaan lahan di dunia itu tidak digunakan sebagaimana mestinya tentu saja akan banyak sekali jenis-jenis spesies liar yang akan hancur maksudnya hilang punah di permukaan bumi misalnya gini berapa banyak berapa luas hutan hijawa hutan sumatera hutan sulawesi dan pulau-pulau lainnya di dunia ini yang telah terbabat karena untuk kepentingan manusia jadi hilangnya habitat dari suatu spesies berarti hilangnya spesies itu dari muka bumi itu contohnya terima kasih terima kasih Mbak Titin tadi mungkin saya agak tertarik dengan apa namanya produk-produk bioproduk yang yang tadi dijelaskan oleh Ibu Bulan terkait probiotik itu kalau untuk produk lipi itu sudah dipatenkan atau sudah bisa di apa namanya di diperjualbelikan secara sudah di komersial komersialisasikan bulan ya sudah Mbak jadi seperti saya sebutkan tadi sudah kami lisensikan jadi tidak hanya dipatenkan mengenai probiotik ini kami sudah mematenkan beberapa sisi jadi baik dari jenis mikroorganisme yang kami gunakan maksudnya dari mediumnya maupun dari jenis sediaannya baik bubuk baik cair itu ada beberapa patent yang sudah kami daftarkan kemudian karena patent itu sudah digunakan dan juga sudah dilisensikan oleh salah satu perusahaan swasta untuk memproduksi probiotik tersebut jadi probiotik ini sudah diproduksi dan di komersialisasikan oleh perusahaan tersebut jadi nanti apa peternak-peternak yang ingin mencoba itu meskipun kami juga sudah mencobakan ke beberapa daerah itu bisa nanti mencari di pasaran atau juga bisa bertanya langsung kepada kami nanti akan kami hubungkan dengan PT yang memproduksi probiotik tersebut begitu mbak kalau untuk spermasexing sendiri prosentase keberhasilannya itu berapa persen mbak kalau detilnya saya agak lupa angkanya tapi yang jelas itu sekitar hampir 90% jadi untuk spermasexing itu sangat bagus keberhasilan sekitar 89% itu di beberapa daerah kebetulan rekan kerja kami di kelompok kerja reproduksi yang mencobakan yang mendiseminasikan itu sudah mencobanya saya rasa hampir dari ujung barat sampai ujung timur dari padang sampai NTB NTT sudah kami cobakan untuk spermasexing itu dan kami memang bekerja sama dengan balai insiminasi buatan untuk mengoptimalkan spermasexing begitu mbak berarti ini ya artinya sudah apa namanya sudah bisa dijadikan teknologi untuk mereka yasa ya mereka yasa bibit apa namanya ya mereka yasa untuk hasil atau output yang optimal nah ini ada pertanyaan dari reski nevita dari universitas taduloko taduloko bukankah dalam mereka yasa taduloko bukankah dalam mereka yasa suatu jenis tumbuhan untuk mendapatkan bibit unggul dalam untuk kesejahteraan bisa mengakibatkan hilangnya spesies asli tumbuhan tersebut apa yang dilakukan pipi untuk mendapatkan bibit unggul suatu spesies sekaligus melestarikan spesies awalnya mungkin tadi ada sedikit disinggungnya oleh butitin tapi kira-kira ada yang ingin ditambahkan butitin usaha lipi dalam mencegah dalam mendapat ya usaha usaha lipi untuk mendapatkan ya baik saya paham jadi lipi dalam hal ini pusat penelitian biologi lipi itu juga mempunyai program penelitian yang terkait mendata mengkoleksi jenis-jenis tumbuhan liar berserta kerabat liarnya untuk mengkoleksi mengumpulkan spesies apa namanya maksudnya untuk mengumpulkan satuan di bawah spesies misalnya varitas atau kultivar yang memiliki karakter-karakter tentu yang diinginkan untuk merangkit tanaman budidaya yang akan diinginkan nah akan tetapi konsentrasi untuk konservasi eksitu dari tumbuhan di bawah spesies artinya varitas kultivar itu bukan menjadi konsen dari pusat penelitian Kebun Raya Bogor konsen dari pusat penelitian Kebun Raya Bogor adalah konservasi spesies bukan konservasi keragaman genetik konservasi keragaman genetik telah dilakukan oleh institusi di luar LIPI yaitu di BB Biogen salah satunya seperti itu akan tetapi pusat penelitian biologi juga mendorong instansi instansi tertentu untuk bisa mendirikan kebun-kebun plasma nutfah jadi ada ahli peneliti pusat penelitian biologi yang mempunyai keahlian dalam terkait dengan taman kehati nah mereka dimintai konsultasi keahliannya dipakai untuk mendorong darah-darah atau propensi promosi yang akan membangun kebun-kebun plus panutbah di Indonesia yang merupakan salah satu program nasional yang sangat penting di kementerian KLHK seperti itu apakah bisa menjawab ya mungkin bisa ya tadi kan dari awal sudah dijelaskan terkait upaya konservasi yang dilupakan LIPI itu kan untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu tidak tidak apa namanya sudah di apa namanya sudah diklasifikasikan berdasarkan fokus dari bidang penelitian LIPI ya dan saya juga pernah apa namanya terkait program hati LIPI kan klasifikasi tumbuhan itu juga nanti akan dapat menjadi data ya data big data yang berkontribusi untuk data ke hati yang akan menjadi rujukan nasional ya Bu ya iya baik mungkin untuk pertanyaannya itu sudah tidak ada lagi di di link zoom kemudian di chatroom juga sudah tidak ada kita mungkin sudah berada di penghujung acara ini ternyata mungkin penjelasannya sangat rinci jadi kita langsung ke sesi terakhir yaitu pengakhiri acara ini namun ada beberapa hal yang patut kita cermati pada hari ini bahwa keaneka ragaman hayati itu memang memainkan peran kunci dalam kesejahteraan manusia karena memberikan manfaat yang luar biasa khususnya bagi keberlangsungan hidup manusia dari diskusi kita hari ini kita sudah mendapatkan gambaran yang begitu jelas terkait peran ilmu botani dan bioteknologi yang dilakukan LIPI dan telah diaplikasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan keaneka ragaman hayati yang berasal dari flora hina maupun mikroorganisme dalam bentuk bioproduk upaya ini sebenarnya tak lain hanya untuk memberikan kontribusi yang nyata yang tak ternilai bagi sains dan kemanusiaan dan yang perlu diingat bahwa biodiversitas Indonesia adalah aset jangka panjang yang perlu kita pelajari perlu terus diteliti perlu terus dikaji namun tidak perlu kita namun perlu kita pikirkan upaya konservasi untuk menjaga kelestariannya baik sahabat LIPI jika sahabat LIPI penasaran dan ingin tahu mengenai kembangan terkini terkait pemanfaatan isu-isu dan masalah-masalah terkini terkait peningkatan penaneka ragaman hayati maka saksikanlah seminar ICBio yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 20 November mendatang yang dapat disaksikan melalui website ic.id jika ingin berinteraksi langsung sahabat LIPI dapat segera mendaftarkan diri apabila ingin berinteraksi langsung dengan para keynote speaker dan ingin secara aktif mengikuti seminar dapat mendaftarkan mendaftarkan diri ke situs ICBio yaitu situs .op.lipi.co .id slash ICBio 2020 demikian keseluruhan acara hari ini saya Sri Ayuni selaku moderator undur diri terima kasih atas kesediaan para narasumber hari ini Ibu Bulan dan Ibu Tintin terima kasih mohon maaf apabila terdapat kesilapan selama acara berlangsung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih Dengan selesainya acara diskusi dengan selesainya acara diskusi dan tanya jawab maka telah berakhir acara Talk to Scientist untuk itu mari kita berfoto bersama dan kami mohon Bapak Ibu peserta sekalian untuk berkenan mengaktifkan layar zoom ini kasih abah-abah Bu Citra oke baik saya akan memberikan abah-abah satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik baik terima kasih terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu yang hadir secara virtual melalui zoom dan kanal youtube semoga acara ini bermanfaat dan Ibu Bapak sekalian dapat ikut pulang menghadiri seminar ICBio minggu depan sampai berjumpa lagi dan jayalah IPTEC Indonesia terima kasih Ibu Titin terima kasih selamat menikmati terima kasih